Intro Halo semuanya semuanya Jumpa lagi di KVS Keep up the night semuanya Persembahan dari SMA Negeri 1 Nundukar Ketemu lagi dengan aku Dea Syadana Yang pastinya akan memperkenalkan Kepada teman-teman di rumah Siapa sih bintang tangguh spesial Yang aku undang pada episode kali ini Nah sekarang aku lagi bersama dengan Kak Daval Kak bisa perkenalkan diri dulu dong buat teman-teman di rumah Halo perkenalkan nama aku Andri Muhammad Daval Lipshop Ki Akram Aku dari kelas 12 Mio 3 Halo Kak Daval Halo Dea Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik Nah Kak kalau boleh tahu hobinya apa dulu nih? Kalau ditanya hobi kayaknya banyak deh Tapi yang lebih sering tuh kayak membaca buku Membaca novel dan majalah dan sejenisnya Wah kebetulan hobi kita sama juga nih Kak Nah aku sering membaca hobiku juga nulis nih Nah Kak kesibukan Kak Daval Akhir-akhir ini itu ngapain aja nih Kak? Kan sebelumnya sudah ujian-ujian ya dilewatin ya? Ya Jadi karena sebelumnya lagi fokus untuk ujian praktek ya Tapi karena sudah selesai Jadi rutinitasku kembali seperti biasa Seperti membantu orang tua dan lebih ke mempersiapkan diri sih Untuk masuk perguruan tinggi nanti Wah berarti udah banyak mempercepatkan diri nih ya Kak? Ya Oke Nah Kak kalau boleh tahu kegiatan Kak Daval Selama GSM Anda bisa tuntukan itu apa aja nih Kak? Kalau kegiatan selama SMA kayaknya mulai dari kelas 11 deh Karena pas kelas 10 kan kami masih di rumah ya daring Oh iya masih corona ya? Iya Jadi pas kelas 11 tuh sampai kelas 12 Aku pernah ikut acara yang diadakan sekolah Mulai dari bazar, kelas meeting Perugulan bahasa dan beberapa sosialisasi dari instansi luar yang datang ke sekolah Wow Kadapa aktif di Benia Kak ya? Iya Nah tadi kan soal kegiatan nih Kak Nah Kak kalau untuk soal semacam lomba atau kompetisi dan olimpiade-olimpiade gitu Kadapa pernah ikut juga gak nih? Oh pernah Aku pernah ikut kejuaraan 4-4 di bidang olahraga kriket Mewakili Kabupaten Nenukan Dan berhasil mendapat 2 mandali emas dan 1 mandali perat Dan aku juga pernah ikut Olimpiade Sains Nasional Di bidang Matematika dan juga mewakili Kabupaten Nenukan waktu itu Untuk lanjut ke tingkat provinsi Wow selamat ya Kak Iya terima kasih Tadi Olimpiade Matematika ya Kak Iya Nah itu lombanya kapan dan dimana nih Kak? Oh waktu Olimpiadanya tuh diadakan tanggal 23 sampai 25 Mei tahun 2022 Dan kebetulan lombanya diadakan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Nenukan Oh di sekolah kita sendiri ya Kak? Iya Oke Nah mau ngomong soal matematika nih ya Kak Kenapa bisa sih Kak Adalba suka nih sama matematika Sedangkan masih banyak siswa dan siswi yang mungkin masih kurang suka nih soal mata pelajaran tersebut Awalnya sih aku juga gak terlalu tertarik ya sama matematika Tapi karena waktu pas kelas 5 SD aku pernah disuruh maju ke depan sama guru pun untuk mengerjain soal pembagian Dan aku gak bisa jadi teman-teman sekelas tuh pada ngetawain aku Nah waktu itu tuh aku malu banget dong karena diketawain Nah jadi mulai dari itu aku mulai mendalami matematika sampai bisa mewakili SD ku waktu itu untuk ikut OSN Oke Kak jadi gimana sih secara Kak Adalba belajar nih atau lewat les gitu gitu enggak? Biasanya aku belajar sendiri sih gak ikut les Oh oke Pas aku belajar tuh aku akan cari soal-soal yang berkaitan dengan materi yang ingin aku pelajari Lalu mencoba menyelesaikan soal-soal itu sendiri Tapi kalau sudah gak bisa sendiri aku bakal langsung tanya ke guruku atau orang yang lebih paham tentang materi tersebut Oke berarti face to face sendiri ya Kak Ya harus ketemu langsung kalau online gak akan paham Oke Kak ada gak di tips khusus dari Kak Adalba buat teman-teman di rumah Biar bisa jago juga nih dalam bidang matematika nih Kak Nah ada nih tips untuk teman-teman di rumah dan sudah juga Jadi yang pertama tuh matematika tuh sahabat rumus karena kalau cuma diapang nanti pasti lupa dong Jadi harus lebih ke pemahaman materi Nah kalau sudah paham materi tuh kita harus lebih banyak latihan soal agar materi yang kita pahami tadi menjadi paham lebih dalam gitu Oke baik jadi buat teman-teman di rumah jangan ragu lagi ya buat belajar matematika karena udah dikasih tuh tipsnya dari Kak Adalba Oke jadi Kak apa sih yang memotivasi Kak Adalba nih? Jadi yang memotivasi aku tuh ada dua hal yang pertama tuh pastinya ingin membanggakan orang tua kan? Iya pastinya dok Lalu yang kedua tuh aku ingin membuktikan ke orang lain kalau aku mau menggapai sesuatu tuh aku pasti bisa meraihnya Wah luar biasa banget nih Dekan dari Kak Adalba Nah Kak yang terhasil ada nih pesan dan pesan dari Kak Adalba buat teman-teman di rumah nih? Ini ada tapi ini lebih ke pesan sih Jadi untuk teman-teman di SMA Negeri 1 dulu kan? Jangan takut untuk melakukan sesuatu karena jika kamu takut untuk melakukan sesuatu yang ingin kamu lakukan Kamu gak akan tahu kalau kamu bisa melakukan itu jadi coba aja dulu Oke berarti harus mencari tantangan Iya Nah terima kasih banyak Kak Adalba karena udah mau menyempatkan diri buat ngobrol-ngobrol bareng di podcast KB Semasa kali ini Dan itulah beberapa pembahasan kita bersama dengan Kak Adalba Dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk teman-teman di rumah Dan untuk Kak Adalba semoga prestasinya bisa ditingkatkan lagi ya Terima kasih Oke jadi sampai jumpa di next video Selamat menikmati